Hai teman-teman teti erida channel kali ini mau membuat nasi liwet masak di rice cooker enak mudah buatnya bagaimana caranya ikutin terus videonya terima kasih untuk dukungan like comment share and subscribe memasak itu mudah sekali tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita buat disini saya sudah siapkan 400 gram beras 50 gram udang kering 3 papan petai ikan asin jambal ebi kering resep selengkapnya ada di deskripsi ya teman-teman ini bumbu yang kita pakai saya pakai daun salam tiga lembar 4 serai 4 batang serai sebagian saya sudah iris tipis-tipis lengkuas saya sudah iris tipis-tipis beras juga ini yang saya geprek bawang putih 4 butir cabai hijau 4 buah cabai keriting 5 buah sekarang kita masukkan berasnya ke rice cooker lalu kita cuci bersih masukkan semua bahannya petai ebi kering udang kering dan ikan asin jambal berikut bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi jika suka pakai ikan sentri boleh ditambahkan ya teman-teman masukkan lada secukupnya tambahkan kaldu bubuk sesuai selera lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini teman-teman ini sangat mudah sekali membuatnya jadi wajib dicoba ya teman-teman tambahkan air air yang kita pakai 1 liter teman-teman lalu kita aduk-aduk kita masak ini kebangi saya sudah petik-petikin ini terakhir saya masukkan ke nasi yang sudah kita masak ini dia teman-teman sudah jadi lalu masukkan ke manginya supaya warnanya seger ya teman-teman lalu kita aduk-aduk tutup sebentar trada ini dia teman-teman sudah jadi nasi liut kita dimasak di rice cooker memasak itu mudah sekali sekarang kita siapkan di pinggan ini menu makan siang teman-teman cocok banget jadi kita campur aja semuanya sudah enak banget teman-teman tambahkan sambal bawang goreng jika ada kerupuk apalagi teman-teman mantep sekali oke teman-teman terima kasih buat semua teman-teman yang menonton video ini sampai akhir sukses buat teman-teman semua bagi yang pertama sekali mengklik video kami silahkan di subscribe teman-teman supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya oke terima kasih God bless you all makasih